Intro Hingga Senin sore, banjir yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, belum ada tanda-tanda surut. Jalan desa mulai ditumbuhi lumut akibat banjir yang merendam lebih dari sepekan. Salah satunya di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, banjir yang merendam selama 10 hari mengakibatkan warga mulai jenuh. Selain itu, banyak warga Desa Dukun yang terserang penyakit gatal-gatal dan masih bertahan di pengungsian. Warga Desa Dukun Karangtengah mengaku selama banjir tidak ada penanganan dari pemerintah Kabupaten Demak, berupa penyedotan banjir menggunakan mesin pompa maupun layanan pengobatan gratis. Warga berharap pemerintah Kabupaten lebih peka dengan memberikan bantuan serta mengatasi banjir yang merendam tempat tinggal mereka.